Halo semuanya apa kabar kalian semoga baik-baik aja ya kembali lagi di GovLokiDV di video kali ini di konten outdoor gear review pastinya saya akan mereview outdoor gear baru yang pastinya akan dipakai pada saat kegiatan di outdoor ya pada saat hiking dan camping dan kali ini saya akan mereview satu produk ini adalah tas ya atau bisa disebut daypack karena ukurannya yang termasuk kecil ya sekitar 19 liter ya ini daypack dari brand Kusamer Gear minimalis 19 daypack ya ini minimalis 19, 19 itu 19 liter ya kapasitasnya dan ya sebelumnya saya sudah pernah review tas atau backpack dari brand Kusamer Gear dari brand Kumo 36 ya dan kali ini saya punya yang saya satu kapasitasnya lebih kecil ya dan cocoknya dipakai buat day hiking gitu ya ya ini saya belinya punya sudah lama cuman baru sempat di review sekarang yang Kusamer Gear itu brand asal Amerika ya dan emang produknya itu spesialis di gear ultralight ya gear yang dikhususkan buat hiking yang ada di atas tas dari brand Kusamer Gear tipe minimalis 19 daypack ya ini 19 liter ya kapasitasnya dan sangat compact dan kecil ya tapi ini tas menurut saya salah satu tas yang keren karena desainnya juga keren ya dipakai buat harian seperti ke kantor dan pastinya pada saat di outdoor ini pun juga cocok ya tas minimalis 19 ini ini cocoknya ya dipakai buat day hiking summit ya buat menuju puncak karena ini packable dan nanti akan saya contohin bagaimana melipatnya sehingga menjadi lebih kecil ya packable beratnya Gusamer Gear untuk minimalis 19 ini di 329 gram ya untuk main body nya itu beratnya di 301 gram dan di dalamnya itu ada seedpad ya removable seedpad semacam seedpad berbahan foam gitu ya yang bikin empuk di bagian punggung untuk removable seedpadnya ini beratnya di 28 gram dan jadi total berat tas Gusamer Gear minimalis 19 daypack ini di 329 gram untuk kapasitas 19 liter masuk ringan ya ul ya dan untuk material atau bahannya itu keseluruhannya itu memakai 70D Recycle Rifle Rifle Nylon ya jadi bahannya itu semuanya sama yang main body nya termasuk mesh nya ini juga seperti ini udah logonya minimalis 19 dan modelnya simple banget ya ya seperti day pack pada umumnya dan dia ini punya dua loops ya dan nanti ini ini akan saya contohin ketika dipakai face block ini ada large pocket ya di bagian depannya dan ya lumayan besar ya lega buat menyimpan gear yang cocoknya yang diletakkan di luar untuk mempanjang main body nya minimalis 19 ini di 47,5 cm dan lebarnya di 27,5 cm jadi ini kalau setupnya full gearnya di dalamnya ya mungkin panjangnya bisa sampai 50 cm removable seedpadnya ini bisa dilepas pastinya ya dan dilepas biar bisa packable atau di packing lebih kecil seperti ini ya seperti ini ya dan ini juga bisa sih dipakai sebagai alas duduk yang namanya juga sipet ya bahannya itu foam semacam apa ya busa empuk gitu dan ini lumayan tebal ya sekitar 100 cm dan kalau tasnya ini dipakai ya pada saat camping ini bisa dipakai sebagai alas duduk dan ini lumayan empuk lah ya dibanding duduk di bebatuan ya dan ini lebih oke sih 28 gram dan ya untuk main body atau tas minimalisnya ini di 301 gram jadi kalau nggak pakai sipet ini lebih ringan ya 301 gram berat si minimalis 19 ini nah jadi untuk membuka di bagian atasnya itu ya ini nggak pakai tanpa zipper atau buckle gitu dan bukan di roll juga nah jadi tinggal di tarik gini aja ya pakai tali gitu dan kalau mau ngunci lagi juga gini cepet banget kalau mau dibuka gini seperti yang di dalamnya dan yang ini bisa dibuka dan ini dia buat packing minimal X16 ini biar lebih compact ya disini ada logo buksamer gearnya ya nah gini aja disini tuh nggak ada apa-apa lagi ya nggak ada saku-saku atau bagian apapun di dalamnya cuman ada ini nih buat penyimpanan gears mungkin ya seperti ini ya saya coba masukin motor blader yang ukurannya itu dua setengah hitter dan muat ya seperti ini aja sih ya jadi bisa ada tempat buat penyimpanan water blader ya yang yang long sampai water blader yang size-nya dua setengah liter ini bagian yang buat letakkan water bladernya dan ini ada zipper ya di sini tuh buat nge-packing minimalis 19 ya sudah sudah jadi minimalis 19-day pack versi packable ya jadi bisa sekompak ya seringkas seringan ini sih dan kalau sudah sekompak ini ya bisa dimasukin ke busamer gear gorilla 50 di luarnya seperti ini ya atau di busamer gear kombo 36 juga bisa karena memang ya kompak dan sekecil ini ya kurang lagi ya banyaknya lebar sekitar 15 atau 20 cm ya persegi gitu ya tapi syaratnya time movable seatpadnya itu harus dilepas seperti ini ya ini seatpadnya dan ini busamer gear minimalis 19 kemudian ketika jadi tasnya kembali juga gampang ya dan sekarang saya mau pasang dulu seatpadnya karena mau setup ya setting masukin gears camping ya kedalam busamer gear minimalis 19-day packnya ya sebelum saya masukin gears ke pusamer gear minimalis 19 ini saya masukin dulu pack liner ya dari brand Yamato Michi karena minimalis 19 ini belum waterproof bahannya robic ya jadi wajib pakai pack liner di dalamnya biar gears terlindungi ya pada saat hujan gitu ya jadi nggak rembus nggak tembus ke dalam tasnya itu shelter ya atau tenda ini saya pakainya ini setapkan ya dari brand Six Moon Designs this suits plus ini 1% ya selanjutnya buat sleeping system ya saya bawa sleeping bag ini dari brand mombel ya masih gini ukurannya compact ya ini the big tree yang ketiga jadi udah semua the big tree yang saya masukin ya ke dalam summer gear minimalis 19 ini dan untuk biar lebih nyaman saya bawa sleeping pad air sleeping pad ya matras tiup dari brand climate ENERGIA EXPREMING ya selanjutnya saya mau masukin ini ada shelf sack ya dari Osprey dan di dalam itu sudah saya masukin layering system ya atau okean yang pakaian ganti pakaian cadangan ya yang akan saya kenakan ya disini tuh ada bulang ya jacket bulang atau down jacket ada emergency bivy ada sarung tangan ada benny ya kupluk best layer ya ganti dan ya kaos kaki semua disini cadangan semua saya masukin di subsect ini ya ini lumayan besar juga tapi ini demi pengamanan dan keamanan pada saat hiking ya ini wajib saya bawa sih ya ini khusus yang hiking ya jadi bukan take top atau day hiking jadi camping yang 2 hari 1 malam gitu ya jadi bawa pakaian yang lumayan buat pakaian ganti ya karena cuaca pada saat di outdoor nggak tahu keadaannya seperti apa jadi saya wajib bawa sih jadi saya pakai ini nah selanjutnya ini food storage ya atau food bag saya masukin ke customer gear ini ya food bag ini food storage ini ada makanan gitu lah logistik ya cemilan gitu ya ini menyelesaikan aja ya sesuai kebutuhan masing-masing personal nah selanjutnya ini ada satu set cookware ya alat masak cook set saya pakai dari brand maker ini banyaknya disini ada pisau kompor ya kompor lipat stuf dan glassnya yang 110g saya masukin disini dan yang terakhir ini stufnya ya teman-tepan itu dan saya minggu yang terakhir ini itu ini 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 jadi seperti ini ketika sudah dikenakan ya dipakai tas gosambergear minimalis 19 dipakai dan sangat nyaman ya karena ya terbantu dengan di belakangnya di seatpadnya jadi bikin lumayan empuk di bagian pinggang dan setelan pun juga udah pas ya dan ini tuh sudah di main bodynya itu udah full packing ya jadi udah full gear yang saya simpan di belakangnya ini ya tinggal ditambahin nanti ya di bagian mess pocket large yang besar itu nanti akan saya coba penuhin semua yang full gears dimasukin semua gears-gearsnya dan coba penambahan aksesoris dari kusambergear ya seperti solder pocket dan solder bottle ya penyimpanan botol air minum dan ditambah face belt ya di bagian sini karena ini ada dua loops bisa ditambah face belt ya biar disitu biar lebih menambah kenyamanan pada saat day hiking atau hiking jadi seperti ini sih kalau standarnya gitu ya tanpa aksesoris dan masuk keren ya nggak terlalu besar banget nggak terlalu kecil banget ya sebenernya cukup sih ini gear yang protekin di bagian depan large space pocketnya sekarang saya mau coba pasang berapa aksesoris dari kusambergear ya biar gear itu bisa bertambah ya dan saya ada berapa gear dari kusambergear ini adalah kusambergear botol roket ya ini buat penyimpanan botol yang diletakkan di bagian soldernya ini seperti ini dan ini ada kusambergear solder pocket ini bisa buat penyimpanan snack yang makanan ringan 9 dan HP itu juga bisa disini ya untuk berderakin di solder sebelahnya kiri dan untuk menambah kenyamanan ya pada saat day hiking atau hiking saya butuh face belt sih ini dari kusambergear juga kusambergear face belt ya terakhir pasang aksesoris ini sih semacam tali paracord gitu ya tali elastis sebutnya paracord dengan pengunci buckle seperti ini nih pengunci gini saya mau pasang di bagian beberapa loops yang ada di sini ya ini agar gear seperti payung ya fotona tuh tidak jatuh gitu ya untuk lebih aman aja gitu saya pasang di beberapa titik loopsnya di kiri dan kanannya ya jadi seperti ini setup packing ultralight gear versi saya di kusambergear minimalis 16 daypack ini di bagian mesh large depannya ini ya udah full ya gears ini gears yang biasanya lebih sering dipakai ya saya letakin di luar dan di bagian pocket ya kiri kanannya buat penyimpanan botol air minum yang 1 liter dan yang sebelah kanan 1 liter jadi totalnya buat yang botol di pocket 2 pocket ini di 2 liter ya dan saya simpan juga payung ya dari brengkosambergear juga dan di sebelahnya tuh ada pol buat top 10-nya atau shoulder-nya dan di bagian shoulder-nya ya dan di bagian shoulder-nya ya sudah saya tambah kusambergear shoulder pocket ya ini buat penyimpanan handphone gopro dan cemilan juga bisa ya dan tadi kusambergear botol roket buat di sebelah kanannya di shoulder-nya juga ini yang buat penyimpan botol air minum di 700 ml jadi total saya bawa botol air minum di 2,7 liter ya untuk menambah kenyamanan saya tambahin kusambergear fast belt ini biar lebih nyaman ya di area punggung ya di area perut biar gerakannya tuh pada saat hiking lebih enak aja gitu menggunakan face cloth ya nah ini buat menyimpan cemilan juga ya snack dan ya headlamp juga bisa disini ya jadi seperti ini aja sih set up di kusambergear minimalis 19 daypack ini dan untuk base wk tadi itu sudah termasuk aksesoris yang saya tambahin ya itu di 4,5 kg untuk base wk-nya itu belum termasuk makanan ya dan air minum dan ketika ditambah logistik ya makanan dan air minum itu total wk jadi 7 kg ya lumayan ya penambahannya sekitar 2,5 kg tapi ya itu wajib ya makanan wajib dibawa sesuai kebutuhan masing-masing aja sih tapi kalau untuk air minum ya untuk logistik itu kalau bisa jangan dikurang-kurangi karena itu sangat wajib ya jika berkegiatan di outdoor ya apalagi hiking ya ke gunung dan ya ini cocok ya saya pakai buat hiking ke gunung ya dua hari satu malam ya seperti ke gunung yang pepandayan atau perahu juga masih wapit tenas ya ya seperti ini ya ketika sudah dipakai tas dari customer gear ini malice 19 day pack ini dan ini sudah saya pakai beberapa aksesoris ya seperti dari tadi ya solder pocketnya dan solder botol roketnya ini jadi ini menambah bisa menyimpan gear lagi ya jadi lebih nyaman juga dengan penggunaan face belt ini ya nah face belt ini bikin jadi gerakan di bagian di belakang tas ini jadi makin ngikutin badannya jadi lebih nyaman aja sih menurut saya gitu ya jadi seperti ini setupnya ya ketika sudah dipakai ya untuk mengambil HP di solder pocket dan untuk mengambil botol minum ya lebih gampang ya kalau letakin itu ditambah solder botol seperti ini jadi lebih cepat gitu teman-teman ini harus setekin botol kan di bagian belakang jadi agak susah dan kita harus tasnya harus turunin dulu gitu ya segitu aja sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton selamat menikmati